Bu, Bu, mana minyak garunya? Kok cuma minyak cendana? Oh, maaf, masih di tas. Jangan sampai teledor, Bu. Yang satu ini memang manja, harus pakai minyak garu. Kenapa lain dari biasanya? Ya, maklumat ini anjuran dari Mbak Supri. Beliau pertama kali orang luar beteng yang menangani keris ini. Eh, pernah, Bu, beliau cerita. Lupa ngasih minyak garu, malamnya kecang-kecang kesakitan. Katanya itu dikeroyok orang banyak. Waduh, kasihan. Lalu? Cuma mengingatkan saja. Eh, untung nggak ngasih apa-apa. Ngasih apa-apa? Hah, nggak mudeng, Pak? Iya, ngasih sesuatu yang nggak enak. Ah, kamu ini pura-pura tidak tahu saja, toh. Ini, Pak, minyak eh. Biar aku nggak ngalami seperti Mbak Supri. Hih! Mau makan apa, Dek? Nggak usah lah, Mas. Aku barusan makan. Tadi belajar di rumah teman di jamu makanan banyak banget. Hmm, nggak lapar lagi. Nggak. Langsung pulang aja ya kita, ya. Oke deh kalau gitu. Wah, wah, wah. Sore-sore Bapak Ibu asik bener bercandanya. Jadi iri aku. Kok pulang terlalu sore, Ndu? Ada pertemuan, Bu. Teman satu kelompok. Bahas tugas untuk minggu depan. Asal untuk kepentingan kuliah, Bapak setuju. Jangan gunakan untuk hal yang tak berguna, Dok. Eh, iya, iya, Pak. Nah, nah, itu hasil didikan Ibu. Hahaha. Nah, Dok, mumpung kamu libun. Ada sesuatu yang ingin Bapak ketahui. Apa itu, Pak? Akhir-akhir ini ku dengar dari sesama Apti Kraton. Kamu menjalin hubungan dengan jeng pangeran. Hahaha. Pangeran yang mana? Pangeran Sambu, pangeran Goro, atau pangeran-pangeran lainnya yang mana? Bapak serius, Dok. Kau jangan main-main. Lin, Linda. Bicaralah yang benar, Dok. Apa kau menjalin hubungan itu? Kalau benar kenapa, Bu? Kamu tahu posisi Bapak di Kraton. Hih, cuma abdi dalam, kan? Dok, walau cuma abdi, Bapak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Apalagi kuliahmu. Pak, di zaman ini, setahu Linda, perbedaan kasta itu udah nggak ada lagi. Nggak berlaku. Ada apa hubunganku dengan Mas Budi? Bapak keberatan. Dok, Dok. Jaga sikapmu. Terus terang ya, Pak. Linda itu juga keberatan. Kenapa dari dulu Bapak itu kerjaannya hanya nimang-nimang keris? Belum yang memandikan, belum yang masih bunga-bunga, bakar kemenyan, komat kamit, pake disembah-sembah segala. Eh, eh, eh. Keterlaluan. Sikapmu itu konyol, Dok. Sini. Biar ku jelaskan. Pusaka ini peninggalan leluhur. Pendahulu. Sudah semestinya dirawat dengan baik. Seorang empu membuat keris ini tidak sembarang asal buat seperti membuat pisau dapur atau sapit. Yang kita hormati usaha empu itu membuat pusaka ini, Dok. Berjuang. Berjuang dengan topo-proto. Mengendalikan hawa nafsu. Tidak tidur sepanjang hari di waktu tertentu. Tanpa kenalan. Alah, udah lah, Pak. Itu kan tetap aja buatan manusia. Cuma besi biasa. Ah, Dok. Itu ilmu yang kau dapatkan di perkuruan tinggi. Kau gunakan untuk menentang budaya kita. Ah, keterlaluan. Kau keterlaluan, Dok. Kau bisa kualat, Pak Maling, Dok. Terus hubungannya sama aku apa? Hubunganku dengan Mas Budi apa? Sudah jelas, sangat jelas. Derajat kita dengan jengpengeran itu lain. Kau anak abdi, Dok. Cuma abdi. Ya, Pak. Tetap aja kalau semuanya itu berjalan lancar. Mas Budi jadi suamiku. Bapak, Ibu itu juga akan tetap bangga. Akan bangga. Derajat kita itu juga naik, Pak. Pungguk merindukan bulan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau hanya untuk mainan saja, Dok. Kau tahu sifat pangeran-pangeran itu. Istrinya bukan cuma satu. Enggak, enggak. Itu, itu zaman dulu, Pak. Sudah, Dok. Jangan menentang pendapat Bapakmu. Ibu itu kuno. Tradisi kuno. Loh, 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 Dok, 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 Dok. Bapak belum selesai bicara. Dok, Dok. Halo, Mas. Kok belum bobok? Katanya enggak enak badan. Ah, iya. Badanku ngeriang. Lino. Yaudah, istirahatlah. Hmm. Ada yang mau aku sampaikan, De? Apa itu, Kang Mas? Aku siap menerimanya. Hehehe. Hmm. Sebelumnya aku minta maaf, ya. Hah? Maaf? Untuk apa? Kanjeng Romo memintaku untuk sekolah. Ketinggalan lanjutan, deh. Wah, syukur dong. Alhamdulillah. Kang Mas meneruskan ke S3. Iya. Tapi aku harus sekolah di Jerman. Hah? Jerman? Terus? Bagaimana? Sayangnya beliau itu dauh sebagai mandat seorang raja. Bukan sebagai seorang bapak. Terus? Iya. Iya, aku sebagai anak raja harus memegang teguh maklumat itu, De. Di Jerman bukan cuma sebagai mahasiswa, tapi sebagai wakil kerajaan dan bahkan mewakili negara. Bagaimana? Bagaimana dengan hubungan kita, Mas? Aku akan tinggal di sana setelah itu, De. Maaf. Besok pagi aku harus berangkat, ya. Jadi, lewat telepon, aku pamit. Besok pagi? Sudah ya, De. Selamat tubuh. Tapi, tunggu. Tunggu, 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 Mas. Halo, halo? Mas? 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 Ambiar. Semuanya KB. Ambiar. Kayak gini nih, semua. Ambiar. Ambiar. Ambiar.